Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Magelang Flasher Tutorial Sekarang disini kita sudah ada 4 unit handphone Yang sebelah kanan sendiri ini adalah Redmi 3 biasa Kemudian 3 unit di sebelah kiri ini adalah Redmi 3 Pro Yang kasusnya sama, terkunci akun Mi nya Karena Redmi 3 dan Redmi 3 Pro memiliki kodename yang sama Yaitu IDO Maka untuk firmware nya juga sama Kita akan flashing menggunakan firmware Mi Cloud untuk IDO Jadi RAM 3 dan RAM 2 Karena kodename nya sama-sama IDO Untuk Redmi 3 biasa dan Redmi 3 Pro Firmware nya sama Dan disini kita ada 2 tampilan Hubung ke jaringan untuk aktifasi perangkat Dan perangkat ini terkunci 2 di sebelah kiri dan 2 di sebelah kanan Tampilannya berbeda tetapi kasusnya sama Kita akan siapkan file nya dulu ke tampilan laptop Disini sudah kita siapkan 2 file Yang pertama ada Mi Cloud Redmi 3 Pro IDO dan Mi Flash Tool Pertama kali kita coba install Mi Flash Tool dulu Buat yang sudah install silahkan abaikan tutorial untuk install Mi Flash Tool nya Tetapi buat yang belum install Mi Flash Tool Wajib untuk memasang atau install Mi Flash Tool versi 2017 ini di laptop atau di PC yang kita gunakan untuk proses flashing Setelah terinstall Mi Flash Tool nya tampilannya adalah seperti ini Kita jalankan dulu Kemudian nanti kita akan memasukkan firmware Mi Cloud nya pada kolom firmware di Mi Flash Tool ini Ini adalah versi 2017 ya Sementara kita minimize kan dulu Mi Flash Tool nya Selanjutnya ada firmware Mi Cloud Redmi 3 Pro IDO Kita double klik aja Kemudian inputkan password untuk ekstrak nya Dan password nya adalah Magelang Fleischer Huruf kecil semua Kalau sudah diketik untuk password nya Kemudian sekarang kita bisa klik OK Akan muncul tampilan seperti ini Di dalamnya ada sebuah folder lagi Kita klik ekstrak to Kemudian kita pilih desktop Dan kita klik OK Kita tunggu proses ekstrak nya Sampai dengan selesai Kemudian kalau sudah selesai Bisa kita keluarkan tampilan WinRAR nya ini Kemudian foldernya juga kita close saja Sekarang ini adalah file hasil ekstrakan firmware Mi Cloud untuk Redmi 3, Redmi 3 Pro IDO Kita akan inputkan firmware tadi ke kolom sebelah tombol selek ini Di kolom firmware di Mi Flash Tool nya Kita klik selek kemudian arahkan ke desktop Dan arahkan ke folder Mi Cloud Redmi 3 Pro IDO Jangan pada folder IMAX nya Jangan pada folder IMAX Tapi pada folder Mi Cloud Redmi 3 Pro IDO Kemudian klik OK Dan pada bagian bawah kita pilih Clean All Kalau sudah kita perbesar Mi Flash Tool nya Dan kita kembali ke handphone nya Kita siapkan untuk masuk ke download mode Atau IDL mode Untuk Redmi 3 atau Redmi 3 Pro Cukup mudah Atau bisa dipastikan sangat mudah Proses flashing nya Tinggal kita siapkan aja kabel nya Kita akan langsung flashing sekaligus Dua handphone ya Kita siapkan dua kabel data disini Karena kodenum nya sama Firmware nya sama Tipe handphone nya sama Maka kita bisa flashing berjamaah Untuk bypass Mi Cloud nya Kita colokkan dulu kabel pertama Dan kabel dua kita juga colokkan Sebenarnya kita bisa flash sekaligus Empat handphone Tetapi karena Colokkan USB nya hanya dua Yang tersisa Maka kita akan flashing Dua handphone Dua handphone Jadi per dua handphone Yang kita flashing ya Ada Redmi 3 biasa Dan Redmi 3 Pro Untuk yang pertama kali Kita flash Kedua handphone ini Akan kita posisikan Pada download mode Kita tekan Power off disini Tidak bisa ya Karena terhalang tampilan Terkunci Mi Cloud nya Maka kita langsung Tekan dan tahan Volume atas Dan tombol power nya Kita tunggu sampai Handphone nya mati Kemudian dia menyala lagi Dan masuk ke recovery mode Atau menu semacam Pra recovery Disitu ada Pilihan untuk Masuk ke download modenya Kita tunggu ya Tetap Tahan volume atas Saat handphone sudah menyala lagi Dan muncul logo Mi Kemudian Kita lepaskan volume atas Kalau sudah muncul menu seperti ini Kita bisa klik Menu download Pojok kiri bawah Ada tulisan download ini ya Kita klik Sampai handphone blank Masuk ke download mode Kemudian Kita bisa langsung Colokkan handphone nya Ke kabel data Kita letakkan Di posisi yang nyaman Jangan sampai Tersentuh Atau tergoyang Handphone nya Sekarang Yang kedua ini Kita tekan dan tahan Lagi volume atas Dan tombol power nya Sampai handphone Off Kemudian restart lagi Muncul logo Mi Kemudian Kita bisa Lepaskan tombol power nya Ketika muncul logo Mi Tetap Tekan dan tahan Volume atas Sampai muncul menu Pra recovery mode Yang warnanya Coklat Biru hitam Seperti ini Kemudian Kembali kita Tekan menu download Sampai handphone nya Blank Dan masuk ke EDL mode Kita colok lagi Ke kabel USB Yang satunya Dua handphone Sekaligus Kita akan Flashing Bypass Mi Cloud nya Menggunakan Mi Flash Tool Oke Dua handphone Sudah terposisi Sekarang kita menuju Ketampilan laptop Kita cek dulu ya Posisi handphone ini Apakah sudah terbaca Sebagai EDL mode 9008 Atau belum Kita bisa cek Di device manager Pada windows nya Kemudian Fokus pada bagian Port com Dan LPT Disitu sudah ada Dua port Qualcomm HSUSB GD Loader 9008 Pada com 10 Dan com 20 Untuk com nya sendiri Tidak harus sama Dengan tutorial saya ya Bisa bervariasi Com berapa aja boleh Kemudian Kita bisa klik Tombol refresh Pada mi flash tool nya Perhatikan pada Kolom device Sudah muncul Com 20 Dan com 10 Sudah sesuai dengan Device manager Pada port com Dan LPT ya Kemudian Sekarang kita bisa Langsung Proses flash nya Dengan cara Kita klik Tombol flash Pada mi flash tool nya Dan kita tunggu Proses flashing nya Sampai dengan selesai Nanti kita akan langsung Lihat Hasil nya Terima kasih telah menonton Pada yang Kemudian sekarang dua handphone pertama sudah selesai proses flashingnya Status flashdown kemudian resetnya sudah sukses Kita ketampilan handphonenya sekarang Langsung aja kita nyalakan handphonenya tapi sebelumnya kita lepaskan dulu kabel datanya Untuk menyalakan handphonenya cukup dengan menekan dan menahan tombol powernya Sampai muncul logo MI di tampilan layar handphonenya Untuk durasi menekan tombol power ini bervariasi antara 10 detik sampai dengan 20 detik Jadi kita tekan dan tahan terus jangan lepaskan sampai muncul logo MI di layar handphonenya Tampaknya ini belum mau menyala ya handphonenya ya Bisa kita lepaskan dulu kemudian kita coba untuk menekan tombol powernya lagi Sampai muncul logo MI seperti ini Kemudian dua handphone pertama ini kita tunggu proses loadingnya Sampai nanti ke welcome screen dari MIUI nya Lanjut kita ke handphone selanjutnya Dua handphone terakhir Redmi 3 Pro semuanya Yang posisinya ada di tampilan hubung ke jaringan untuk aktifasi perangkat Sama kasusnya Terkunci akun MI juga Setelah kita matikan handphonenya kita masuk lagi ke menu pra recovery tadi ya Tapi untuk handphone yang kedua ini atau yang ketiga dan keempat ini maksudnya Bisa kita matikan Jadi langsung kita tekan tombol volume atas dan tombol power Kemudian setelah muncul logo MI kita lepaskan tombol power sampai muncul tampilan pra recovery Kita pilih menu download lagi seperti yang pertama tadi Kemudian setelah dipilih menu download handphone akan blank dan masuk ke EDL mode 9008 Kita colokkan kabelnya ke handphone Dua-duanya langsung kita hubungkan ke laptop atau ke PC yang kita gunakan untuk proses flashing Dan selanjutnya kita menuju ke tampilan monitor lagi Ketampilan laptopnya lagi Ketampilan PCnya lagi Sambil kita tunggu yang pertama tadi Dua tadi sedang loading Kita flash yang handphone ketiga dan keempat ini Sudah terbaca sebagai Qualcomm HSUSB GD Loader Untuk portnya masih sama tadi ya Di port 10 dan port 20 Langsung kita klik refresh Kemudian langsung kita klik flash Dan kita tunggu proses flashing firmwarenya Untuk dua handphone terakhir ini Sampai dengan selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Kemudian sekarang setelah proses flashingnya selesai Resultnya sudah sukses Kemudian statusnya sudah flashdown Kita akan menyalakan kembali handphonenya Kita lepaskan kabel datanya dulu Untuk menyalakan kabel data harus kita lepaskan dulu ya Kemudian kita tekan dan tahan tombol powernya Sampai muncul logo MI di layar handphonenya Yang satunya juga Kita coba untuk tekan dan tahan tombol powernya Kita lepaskan dulu kabel datanya Tampaknya belum mau menyala Handphone yang sebelah kanan ini Kita coba Sudah menyala ya Yang sebelah kanan muncul logo MI Dan sekarang sedang loading Handphone yang terakhir Kita coba tekan tombol powernya Dan sekarang keempat handphone Sudah di tahap proses loading Setelah bypass akun Mi-nya Kita tunggu aja proses loadingnya ini Sampai dengan selesai Dan nanti kita akan coba setup Dan Miwi berapakah yang kita gunakan Untuk bypass Mi Cloud ini Kita tunggu setelah muncul tampilan Welcome Screen MIUI-nya Sudah ada satu handphone yang selesai Ternyata MIUI-nya adalah MIUI 8 Langsung kita setup aja handphonenya Kita tunggu Ada handphone lagi yang sudah selesai proses loadingnya Kita setup lagi Handphone yang nomor 2 dari kiri ini sudah selesai ya Sudah bisa masuk ke tampilan menu Dan kita cek dulu di setting Kemudian di tentang ponsel Untuk versi MIUI-nya adalah 8.0.2.0 stable Jadi MIUI 8 yang kita gunakan Untuk proses bypass Mi Cloud ini Kemudian kita coba Konekkan langsung aja Ke jaringan internet Via Wifi Atau yang gak ada Wifi Silahkan bisa gunakan data seluler ya Dan tipe bypass Mi Cloud kali ini Disable Jadi tidak clean Apabila muncul pembaharuan Sebaiknya diabaikan Jangan diperbaharui Karena sifatnya adalah Disable akun Mi-nya Akun Mi tidak bisa digunakan lagi Dan handphone Jangan sampai terupgrade Akun Mi-nya kita bypass disable ya Tidak bisa digunakan lagi Sisi plusnya Dari bypass akun Mi Redmi 3 Pro Versi disable ini adalah Sensornya tetap aman IMEI aman Semuanya bekerja Yang tidak bekerja Hanya akun Mi-nya Dan Diusahakan Jangan upgrade firmware Agar handphone tidak terkunci lagi Kemudian Untuk teman-teman yang Handphone Redmi 3 Pro Atau Redmi 3 Ido-nya Hilang sinyal 4G-nya Setelah proses bypass Akun Mi-nya Silahkan bisa mengikuti Tutorial Cara Vic 4G Untuk MIUI 8 Di Xiaomi Redmi 3 Pro Redmi 3 Ido Untuk tutorial Vic 4G-nya Sudah disediakan Link tutorialnya Di bawah video ini Pada Kolom Deskripsi Oke Dua handphone sekarang sudah selesai Aman ya Tidak terkunci akun Mi lagi Setelah terkoneksi ke jaringan internet Via Wifi Ada pembaharuan Ingat Jangan diperbaharui Kita abaikan Proses ini cukup Memakan waktu yang lama Jadi Harap Diwaspadai Ketika Handphone muncul pembaharuan Agar kita tidak Mengulang lagi Untuk proses bypassnya Perhatikan Sensor sudah aman Dan Handphone siap Digunakan Dengan normal lagi Untuk proses flashingnya Bagi yang Tidak terbiasa Atau Bagi yang Belum Pernah Flashing Xiaomi Sama sekali Silahkan Browsing-browsing Di Google Mulai dari Install Driver Qualcomm Kemudian Install Mi Flash Tool Dan Masuk Ke Ideal Mode Tetapi saya kira Untuk Redmi 3 Pro Atau Redmi 3 Ido Ini cukup mudah Karena Ideal Mode Bisa dilakukan Dengan kombinasi Tombol Untuk masuk Ke menu Pra Recovery Dan Memilih menu Download Untuk masuk Ke Ideal Mode Oke Kita tunggu Proses Loading Untuk Handphone Yang ketiga Dan keempat Ini Atau dua Handphone Terakhir ini Tampaknya Untuk Handphone Yang keempat Kehabisan Baterai Ini Kita coba Colokkan Dulu Ke laptop Oh iya Untuk Proses Loadingnya Ini Diusahakan Jangan Sampai Kehabisan Baterai Karena Bisa Beresiko Bootloop Oke Kita tunggu dulu Proses Loadingnya Sampai Dengan Selesai Handphone Yang ketiga Sudah Selesai Versi Fimware Sama Kita Coba Untuk Konekkan Kejaringan Sudah Terkoneksi Kejaringan Internet Dan Jangan Sampai Ter Upgrade Jangan Sampai Ter Upgrade Atau Handphone Akan Terkunci Miklotnya Lagi Oke Sekarang Empat Handphone Sudah Sukses Kita Bypass Dan Siap Kita Kembalikan Ke Usernya Terima kasih Sudah Menyimak Tutorial Dari Magelang Flasher Mudah-mudahan Membantu Sampai Jumpa Di Tutorial Tutorial Dari Kami Selanjutnya Akhir Kata Dari Kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Tentu Saja Mantap Jiwa Saja